Desa Cerdas atau Smart Village adalah konsep percepatan pembangunan yang mendorong desa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dasar pemerintahan dan masyarakat serta melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa Desa Cerdas bertujuan untuk melembagakan dan memperluas modal program yang partisipatif untuk memastikan pemanfaatan teknologi yang inklusif dan efektif di seluruh Indonesia Desa Cerdas mempunyai prinsip sebagai berikut Selain tujuan dan prinsip, Desa Cerdas memiliki 6 pilar yang menjadi acuan keberhasilan dari Desa Cerdas 6 pilar tersebut adalah 1. Masyarakat Cerdas 2. Ekonomi Cerdas 3. Tata Kelola Cerdas 4. Lingkungan Cerdas 5. Hidup Cerdas 6. Mobilitas Cerdas Penampatan internet secara efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan Masyarakat yang mampu mengoptimalkan modal sosial yang dimilikinya untuk mendaya gunakan dan memperkuat lembaga sosial desa Semangat kesuadayaan dan pemberdayaan kelompok perempuan dan kelompok marginal lainnya Teknologi digital menjadi alat bantu dalam membuka akses pasar dan informasi serta jalur produksi dan distribusi Tata Kelola Ekonomi Desa yang ditopang oleh kelembagaan ekonomi yang kuat dan keseteraan akses atas sumber daya ekonomi desa berorientasi pada kebermanfaatan yang menikmati bersama dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan Teknologi digital mendukung tersedianya layanan dasar secara efektif dan layanan publik Tata Kelola Pemerintahannya menekankan pada kapasitas aparatur desa Kapasitas kelembagaan desa dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan dasar yang memadai Teknologi digital mendukung tujuan kelestarian lingkungan melalui konservasi dan peningkatan kesadaran mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan efisien Difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia dan sosial budaya sehingga terciptanya kualitas hidup yang baik dalam hal ketersediaan dan kualitas pelayanan publik seperti budaya, pendidikan, kesehatan, keselamatan, perumahan, dan lain-lain Teknologi digital dapat meningkatkan keterhubungan daerah pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia Kemudahan akses ini akan berdampak bagi warga untuk mendapatkan pelayanan seperti ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi maupun sistem transportasi yang inovatif dan aman Untuk mencapai tujuan berdasarkan prinsip serta 6 pilar yang telah disampaikan sebelumnya disusunlah 5 kegiatan utama sebagai berikut 1. Jejaring Desa Cerdas 2. Program Duta Digital 3. Peningkatan Kapasitas 4. Pengembangan Ruang Komunitas Digital 5. Pembantauan, Evaluasi, dan Scale-up Kegiatan Jejaring Desa Cerdas cara umum diarahkan kepada perluasan infrastruktur digital investasi peningkatan literasi digital penggunaan teknologi yang efektif perumusan regulasi yang mendukung desa cerdas dan menghubungkan penyedia layanan, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam jaringan terpadu Tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk Jejaring Desa Cerdas ialah terbentuknya mekanisme kemitraan yang mengatur koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung kegiatan desa cerdas Kegiatan ini difokuskan pada inisiasi pengembangan pendekatan pemerintah yang terkoordinasi dan menyeluruh dalam bentuk Jejaring Desa Cerdas dengan para pihak terkait secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital menuju transformasi desa Koordinasi Pusat Daerah merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan desa cerdas sejalan dengan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah Pelaksanaan koordinasi ini dilaksanakan secara daring atau luring dengan kunjungan lapangan ke Kabupaten P3PD yang menjadi lokus kegiatan desa cerdas Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah yang dapat diketahui dari program-program terkait internet Koordinasi dengan UK satu lain di lingkungan Kementerian Desa PDTT serta pada kementerian atau lembaga lain perguruan tinggi untuk desa, pihak swasta, dan mitra pembangunan lainnya untuk membangun Jejaring Desa Cerdas Koordinasi ini dilakukan untuk mensinergikan program yang ada guna mendukung pencapaian pilar desa cerdas Pengembangan platform desa cerdas terdiri dari pengembangan brand design platform dan pengembangan strategi komunikasi dan branding Ada pun alur dari seleksi desa cerdas sebagai berikut Pertama, sosialisasi seleksi desa cerdas Kedua, pengajuan proposal minat dan komitmen desa Ketiga, pelaksanaan pemilihan desa cerdas oleh tim seleksi desa cerdas Lalu, untuk mengikuti proses pemilihan desa cerdas desa-desa harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut Satu, tersedianya jaringan listrik Dua, tersedianya infrastruktur internet di desa Tiga, adanya bangunan atau ruangan yang akan disiapkan di desa Empat, adanya kesediaan mengalokasikan anggaran Untuk mendukung pembiayaan operasional kegiatan desa cerdas Pada tahun ketiga dan seterusnya Lima, terdapat minimal satu calon kader digital desa Untuk berpartisipasi dalam program ini Event Nasional Desa Cerdas Bertujuan untuk mengukur intervensi yang telah dilakukan Meliputi kegiatan knowledge sharing jejaring desa cerdas Pameran yang akan mensimulasikan nilai yang dihasilkan dari desa cerdas Serta pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah Duta digital dan desa Berupa lomba desa cerdas Perumusan kebijakan terkait desa cerdas Demi keperlanjutan program desa cerdas Diperlukannya kebijakan yang mendukung keberadaan kegiatan desa cerdas Setelah program ini selesai pada tahun 2024 Program Duta Digital Bertujuan untuk merekrut duta digital dan kader digital sebagai pendamping teknis Duta digital akan mendampingi kader digital desa Dalam pelaksanaan desa cerdas Dan memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program desa cerdas Yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan desa Seorang duta digital berkudukan di kabupaten dan akan mendampingi 5 desa dengan periode kerja selama 2 tahun Rekrutan duta digital akan dilakukan oleh pusat pengembangan daya saing atau pusdaing Melakukan peningkatan kapasitas desa dan peningkatan produktivitas masyarakat desa dalam pemanfaatan digital melalui 1. Peningkatan dan pengembangan kompetensi kapasitas masyarakat untuk pemanfaatan digitalisasi desa Melalui pelatihan atau peningkatan literasi digital 2. Peningkatan peran pemerintah desa dalam digitalisasi desa 3. Peningkatan kapasitas peran relawan digital desa 4. Penggunaan ruang komunitas digital sebagai media literasi digital, inovasi, dan kolaborasi desa Dan yang terakhir, memastikan penggunaan digitalisasi oleh masyarakat Sesuai potensi desa untuk peningkatan produktivitas Kader digital akan mendampingi desa dalam implementasi program desa cerdas Khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan komunitas digital Satu kader digital akan mendampingi satu desa Kader digital ditetapkan oleh kepala desa melalui surat keputusan kepala desa Peningkatan kapasitas pertujuan untuk 1. Mewujudkan duta digital yang profesional dan memiliki kemampuan teknis dalam hal pemanfaatan teknologi digital 2. Mewujudkan masyarakat dan kader digital desa yang adaptif teknologi Dan dapat mengoptimalkan potensi desa yang kreatif, inovatif, dan produktif 3. Mewujudkan penguatan kelembagaan yang ada di desa Untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi lembaga melalui pemanfaatan teknologi informasi 4. Meningkatkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas yang dikelola secara partisipatif, transparan, terpadu, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 5. Memperkuat koordinasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi dan mengimplementasikan kegiatan pengembangan serta peningkatan kapasitas yang berbasis teknologi informasi 6. Menyusun database sumber daya manusia sesuai peningkatan kapasitas yang telah diikuti Ada pun tahapan kegiatan dari peningkatan kapasitas adalah Merupakan kegiatan lanjutan untuk pemantapan materi modul, metode pembelajaran, dan bimbingan teknis, serta buku saku duta digital Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tergambar secara lebih jauh hasil yang perlu dicapai oleh duta digital dan kader digital Merupakan pelatihan yang dilaksanakan untuk PSM kemendesa dan pegawai kemendesa, lalu PSM daerah, tenaga ahli P3PD, dan P3MD Dengan tujuan mencapai target dalam pemenuhan kebutuhan yang akan menjadi fasilitator dan kofasilitator pada bimbingan teknis kader digital Bimbingan teknis pada duta digital dilakukan oleh pelaku di tingkat pusat dengan melibatkan pelatih yang sesuai dengan materi modul Bimbingan teknis kepada kader digital melibatkan pelaku di tingkat pusat dan tingkat kabupaten termasuk duta digital Ruang komunitas digital adalah ruang publik berbentuk fisik atau bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar, berdiskusi, dan menciptakan solusi-solusi inovatif berbasis teknologi digital Ruang komunitas digital akan dikelola oleh kader digital desa dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah desa serta pendampingan dari duta digital Kader digital desa bertugas mendampingi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam pemanfaatan digital secara efektif dan produktif Serta dapat mengembangkan ide-ide baru dan inovasi untuk pengembangan potensi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aturan terkait pengelolaan dan operasionalisasi ruang komunitas diatur berdasarkan hasil musyawarah desa Monitoring dan evaluasi akan memberi penilaian terhadap desain, implementasi, dan pencapaian kegiatan desa cerdas dengan fokus pada empat kegiatan utama Satu, jejaring desa cerdas Dua, program duta digital Tiga, peningkatan kapasitas duta digital Empat, ruang komunitas duta digital Kegiatan monitoring dan evaluasi kenarcap laksanaan desa cerdas juga akan didukung dengan membangun sistem manajemen informasi untuk pengelolaan dan analisa data Ada pun kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak kegiatan desa cerdas sehingga hasilnya dapat menjadi masukan dalam kegiatan scale-up pengembangan desa cerdas Terima kasih telah menonton!